Kita akan melihat kabar dari seorang Umi Pipik nih yang kita tahu bahwa sudah cukup lama ditinggalkan oleh almarhum Uje Tapi hingga saat ini masih terus simpan foto almarhum dan juga masih terus mengenang dan membawa sisa atau kisah-kisah mereka itu di dalam kehidupan mereka terus Betul mungkin seperti Pak Tata bilang juga gitu ya apa yang ibu kita katil disebutkan gitu ya habis gelap terbitat larang gitu karena bagaimanapun juga yang namanya rejik itu datang dari manapun gitu Dan ternyata ini dari putra tercintanya memberikan banyak sekali kebahagiaan untuk seorang ibu tercinta bahkan dihadiahi hadiah yang sangat luar biasa sekali Itu dia kalau mau tahu hadiahnya apaan sih yuk langsung kita lihat tayangan berikut ini Silahkan Umi Pipik adalah gambaran istri yang begitu tegar ditinggal mendiang suami Juga tangguh sebagai ibu Mengurus anak-anak sendiri setelah dirundung rentetan musibah pasca meninggalnya Ustadz Jeffrey Albu Khori Hanya setahun setelah almarhum Uje tiada Umi Pipik dan anak-anak yang masih berkawan menduk duka harus kehilangan rumah satu-satunya akibat kepakaran di tahun 2014 lalu Sejak itu dalam kurun waktu 5 tahun Umi Pipik berjuang menyambung hidup Meski tak pernah berkeluh kesah Tapi dalam diam Umi Pipik begitu gundah Direntang waktu 5 tahun ia dan anak-anak harus berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain Pernah ada masa-masa mereka sampai limbung tak tahu harus tinggal di mana lagi Tapi sejak penghujung tahun 2019 silam Umi Pipik mulai meneguk kebahagiaan Berlahan segala cobaan berganti dengan sukacita Rumah mewah seluas 750 meter persegi adalah bukti bagaimana Umi Pipik tak patah arang oleh cobaan Dengan perjuangan yang kalau dulu masih ada talim uji masih ada tempatnya gitu masih ada rumahnya Nah begitu rumah saya terbakar Saya pindah ke tempat ini ya majlis talimnya pindah di sini Besoknya tahun depan saya pindah ke tempat lain ngontrak lain lagi majlis talimnya ngontrak lagi Jadi ya perjalanannya luar biasa gitu Berpindah-pindah Perjuangannya gimana Umi? Belum ya berdoa supaya saya punya tempat sendiri untuk Apa namanya Karena kan amanah beliau kan Beliau tuh pengen punya rumah Tafidz yatim gitu Khusus yatim dua fa Bukan kandesantren ya Tapi rumah Tafidz yang disitu anak-anak yatim anak dua fa belajar Bismillahirrahmanirrahim Lalu masuk rumah baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini bisa jadi kantor Biasa Gak sebanyak Gimana nih rasanya Umi? Kaget Tadi dibilang di usia Umi Ini usia ya kan kita masih 21 tahun tapi Eh 22 ya 22 tahun Tapi Kerja kerasnya buat orang tua Saya bilang sama anak-anak saya Kalau kamu ada rezeki sisihin Kita beli tanah Kita bangun sendiri Disitu juga tempat majlis talimnya Terus ada Anak-anak yatim tinggal disitu Bahkan nanti ada tempat disitu Tolong sediain makam Umi nanti aku mau disitu Saya sampai bilang gitu ke anak-anak saya Kenapa Umi kok disitu ya enak aja Nanti didoain sama anak yatim Setiap hari denger Pokoknya Umi pengen aja Setiap hari deng Terima kasih.